Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu Para honorer semuanya ya Semoga dalam keadaan Satu alfiat tetap semangat di dalam Menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak, Ibu, para honorer Sehat selalu Dan sukses selalu Salam jumpa kembali Dengan saya dari channel Preno Berbagi Yang setia membagikan informasi-informasi Tentang pendidikan Ujian CPNS PNS Dan Tentu saja Materi atau informasi yang sangat bermanfaat Bagi Bapak, Ibu, Guru Bapak, Ibu Di kementerian-kementerian ya Nah pada Kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan informasi Tentang PDKK Tahun 2024 ini Bakal tuntas Di program 100 hari kerja Menpan RB Rini With Yantini Ini bocorannya Urutan pengangkatan tenaga honorer Mari kita simak bersama Namun sebelumnya Silakan Bapak, Ibu Untuk memberikan dukungan Terhadap channel Preno Berbagi Dengan cara Berikan subscribe, like, isi komentarnya Baik, kita simak bersama ya Dari Lengkongayobandum.com Kementerian Pendayu Gunan Amperatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Memprioritaskan Penyelesaian Seleksi Begai Negeri Maksudnya Begai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PTKK Tahun 2024 Program ini Menjadi salah satu Fokus Kinerja Menpan RB Rini With Yantini Dalam upaya Penyelesaian Penataan Tenaga Honorer Atau Tenaga Non-ASEN Di Instasi Pemerintah Rini Memprioritaskan Penyelesaian PTKK 2012 Dalam Akselerasi Program Kerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Pembahasan tersebut Tentang Program Penataan ASEN Yang utamanya Ada dalam Database Data Kebegawaan Negara Dan Telah Disepakati Pemerintah Bersama Dengan DPR Telah Sepakat Terkait Penyelesaian PTKK Tahun 2024 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Dalam sidang Kabinet Paripurna Menteri Pendidikan IMF Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara Menpan RB Memastikan Adanya upaya Kemenpan RB Untuk Mengakselerasi Program 100 Hari Kerja Rini Rini Mengatakan Formasi Seleksi PTKK Tahun 2024 Diberikan 100% Untuk Tenaga Non-SN Ini Afirmasinya Bukan Bukan Hanya Melalui Seleksi Computer Asset Test Atau CAT Kategori Kelulusan Besar Seleksi PTKK Juga Ditentukan Berdasarkan Pemeringkatan Terbaik Untuk Memenuhi Kebutuhan PTKK Sesuai Dengan Instasi Dan Untuk Mengembara Arat Status Kebegawaian Dari Tenaga Non-SN Ujar Ini Dikutip Ayobandung.com Rini Berujar Bahwa Menpan RB Juga Fokus Terkait Pemetaan Dan Identifikasi Tenaga Honorer Tenaga Non-SN Menorangnya Untuk Mendaftar Serta Mengikuti Seleksi PTKK 2024 Lalu Bagaimana Urutan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2024 Ya Untuk PTKK Ya Nah Mengacu SK Menpan RB Nomor 347 348 Dan 349 Tahun 2024 Pengangkatan Pesta Seleksi PTKK 2024 Yang Lulus Diharapkan Secara Berurutan Dengan Rincian Sebagai Berikut Satu Jabatan Fungsional Fungsional Yaitu Tenaga Guru XTHK2 Tenaga Guru Non-SN Tenaga Guru Lulusan PPG Dan Tenaga Guru Swasta Dua Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Meriputi Tenaga Kesehatan XTHK2 Tenaga Non-SN Kesehatan Aktif Bekerja di Instasi Pemerintahan Dan Terdata Dalam Database Tenaga BKN Pegawai Instasi Pemerintah Yang Aktif Bekerja Minimal Masa Kerja Dua Tahun Terakhir Secara Berturut Khususnya Untuk Jabatan Bidan Untuk Pengangkatan Tenaga Non-SN Menjadi PTKK Sebagai Berikut Kategori Pelamar Dengan Kualifikasi Pendidikan D4 Bidang Pendidik Tenaga Kesehatan XTHK2 Tenaga Kesehatan Yang Aktif Di Instasi Pemerintah Bekerja Minimal Masa Kerja Dua Tahun Terakhir Dan Terdata Dalam Database BKN Yang Ketiga Jabatan Fungsional Teknis Kemudian Tenaga Teknis XTHK2 Nah Kemudian Tenaga Non-SN Bekerja Di Instasi Pemerintah Minimal Masa Kerja Dua Tahun Terakhir Dan Terdata Di Database Nah Tentunya Bapak Ibu Para Honorer Yang Menginginkan Untuk Diangkat Menjadi PTKK Ini Perlu Diperhatikan Rambu Rambunya Agar Bapak Ibu Bisa Lulus Untuk Itu Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengkaji Lagi Informasi Ini Dengan Tekan Tekannya Melalui Grup Kombel Ataupun Grup Sekolah Silahkan Untuk Berdiskusi Dan Nanti Sampaikan Apa Yang Berkesan Dari Informasi Ini Tentu Saja Menpan RB Rini Wid Yantini Sedang Mengebut Bagaimana Target Desember 2024 Ini Harus Selesai Penyelesaian Tenaga Non ASN Atau Honorer Dan Melaksanakan Seleksi Untuk Berbagai Peserta Nah Untuk Itu Silahkan Bapak Ibu Simak Video Ini Selesai Sampai Dibagikan Untuk Rekan Rekannya Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Berikan Dukungan Subscribe Like Kisah Komentar Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai